Bro, kalau lo pernah ngalamin gebetan tiba-tiba menjauh tanpa sebab saat PDKT, mungkin video ini akan menjawab segala kerisauan lo, segala kebingungan lo. Mungkin beberapa cowok pernah ngalamin hal serupa. Lo dan dia udah saling kenal, bercanda, atau udah sempet ngedate dan jalan bareng beberapa kali. Lo ngerasa udah dapet chemistry dan klik sama si cewek. Lo juga udah ngerasa kalau lo udah nemuin sosok wanita yang selama ini lo cari-cari, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Si cewek mulai terlihat berbeda, sikapnya udah gak sehangat dan seramah dulu. Dan yang lebih parahnya, si cewek malah terkesan menjauhi lo. Dia juga membatasi diri untuk berinteraksi sama lo, cat udah gak dibalas lagi, dan kalaupun dibalas, hanya sekedarnya aja. Begitupun dengan sosial medianya, padahal lo gak ngerasa ngelakuin kesalahan apapun. Saat lo nanya ke si cewek, dia cuma bilang, gak apa-apa. Dan akhirnya, lo ngerasa frustasi dan proses PDKT lo stuck di situ-situ aja. Well, faktanya kondisi kayak gini udah lumrah dan sering terjadi saat proses PDKT bro. Ditinggalkan seseorang tanpa alasan yang jelas. Dan di video ini, gue akan share beberapa kemungkinan yang bikin si cewek berubah dan menjauh dari lo. Pertama, dia menemukan cowok yang lebih menarik dari lo. Faktanya bro, dunia percintaan itu adalah tempat berkompetisi. Cowok akan pilih cewek yang lebih cantik, dan cewek akan pilih cowok yang lebih menarik. Apalagi kalau lo bukanlah satu-satunya cowok yang lagi ngedeketin si cewek. Resiko untuk dijauhi atau ditinggalkan bisa terjadi kapan aja. Belum lagi kalau lo ngerasa gak pede. Peluang buat si cewek berpaling ke cowok lain akan sangat besar. Jadi, kalau si cewek menemukan cowok yang lebih menarik dari lo bro, lo gak perlu gelisah. Di luar sana, lo masih bisa menemukan cewek yang lebih menarik. Masih banyak cewek di luar sana yang menunggu lo untuk disamperin, diajak ngobrol, diajak PDKT. Hindari yang namanya she's the one syndrome, menganggap kalau dia adalah satu-satunya cewek yang terbaik buat lo. Kedua, si cewek terkena efek emosional spotlight. Apa sih emosional spotlight? Ilustrasinya gini bro, lo lagi nongkrong sama temen-temen lo di coffee shop. Nah, pas lo mau bayar di kasir, tiba-tiba si kasir ngasih tau ke lo kalau lo berpeluang mendapatkan hadiah sebuah motor. Tapi dengan syarat, lo harus beli produk A dengan nominal tertentu, tentu dengan harian yang terjangkau. Reaksi lo gimana bro? Apakah nolak? Gak mungkin kan? Lalu suasana hati lo berubah dari yang tadinya biasa aja menjadi sangat happy. Karena lo udah ngarep banget pulang dari coffee shop langsung bawa motor. Tapi setelah lo beli produk A, ternyata lo gak langsung dapet motor. Malah dikasih nomor undian untuk memenangkan hadiah motor. Lo yang tadinya udah ngerasa senang banget, berubah drastis menjadi kecewa. That's emotional spotlight bro. Ketika cewek udah kenal sama lo, udah beberapa kali ngedate juga, si cewek ngerasa dispesialkan. Ngerasa selama ini gak ada cowok yang memperlakukan dia seperti itu. Tapi, setelah si cewek mengenal lo lebih dalam, ternyata lo gak seperti yang dia kira. Si cewek mengira lo bisa memahami keintrovertannya, tapi ternyata lo orangnya baperan, kalau cat lama dibales. Si cewek mengira lo punya dunia yang menarik, ternyata lo hanya sibuk hangout dan main game. Si cewek mengira lo orangnya asik dan seru, tapi ternyata membosankan. Jadi wajar bro, kalau dia kecewa lalu menjauhi lo. Ketiga, lo terlalu overconfidence. Kebanyakan cowok mencoba terlihat menarik di mata cewek yang disukai. Menonjolkan apa yang mereka punya, menceritakan tentang karirnya yang bagus. Tapi sayangnya, apa yang lo lakuin itu justru membuat cewek introvert jadi kesal. Salah satunya karena terlalu percaya diri. Kalau lo sedang PDKT dengan cewek introvert, sebaiknya hindari hal kayak gini bro. Karena ngetrik cewek introvert itu beda dengan cewek extrovert. Kalau lo pengen ceritain pekerjaan lo, ceritakan sesimpel mungkin. Misal, kerjaan lo sebagai konten kreator atau youtuber. Ceritain aja kalau lo bekerja di industri kreatif. Gak usah terlalu detail. Karena nantinya, si cewek yang akan mengobservasi lo secara diam-diam tanpa sepengetahuan lo. Dan ini juga salah satu cara untuk bikin si cewek jadi makin penasaran sama lo. Keempat, dia gak mau terganggu dengan teman wanita lo. Menurut gue, ini salah satu keunikan dari cewek introvert bro. Kalau lo sedang proses PDKT sama cewek introvert, hindari sebisa mungkin lo menceritakan kalau lo punya teman wanita. Walaupun hanya sebatas teman, cewek introvert itu merasa risih lo bro. Gue sharing pengalaman gue bro. Dulu gue pernah deket sama cewek introvert. Dan suatu waktu, dia tahu kalau gue punya teman cewek. Padahal itu pure temenan. Teman dari kecil malahan. Dan lo tahu apa yang terjadi setelah itu bro? Dia langsung berhenti menghubungi gue. Dia juga langsung jaga jarak, dan gak pernah lagi berusaha cari tahu tentang gue. Gue pun berusaha menjelaskan ke dia. Tapi gue gak bisa akses ke si cewek. Yaudah, jadinya nguap gitu aja bro. Kelima, Proses PDKT lo terlalu cepat buat dia. Banyak yang bilang kalau fase PDKT itu adalah fase yang paling menyenangkan dalam sebuah hubungan. Yap, itu bener banget bro. Segala sesuatunya begitu indah. Apapun pengen lo ceritain ke gebetan lo. Dimanapun keberadaan lo, gebetan harus tahu. Tapi banyak yang terlena di sini. Sebenarnya bro, Fase PDKT ini termasuk tahapan yang paling krusial dalam sebuah hubungan. Gebetan yang lagi lo deketin akan menilai lo diam-diam dan akan menjadikannya sebagai tolak ukur saat menjalin hubungan ke depannya. Apakah lo terlalu cepat terbuka, sering ngebahas mantan, egois atau posesif. Ini akan menjadi penilaian tersendiri buat cewek introvert. Kalau lo terlena dengan kenyamanan ini bro, gue pastikan si cewek akan menjauh dari lo cepat atau lambat. Kenapa? Karena cewek introvert itu gak bisa terlalu cepat dalam menjalin sebuah komitmen. Harus pelan-pelan dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Belum lagi kalau si cewek punya trauma buruk di masa lalu. Ini bisa makan waktu lebih lama lagi bro. Kalau PDKT lo gak mau berakhir dengan ghosting, ya lo harus pelan-pelan bro ngetreatnya. Berapa lama? Tergantung dari perilaku si cewek. Lihat perilakunya bro. Selama dia nunjukin respon yang positif, lo udah berhasil naik satu tahap ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang buat lo yang udah terlanjur di jauh gebetan, gue akan kasih solusinya bro. Pertama, kasih waktu si cewek untuk sendiri. Ketika si cewek menjauh dari lo bro, lo gak perlu jadi kelisah dan nunjukin sikap agresif seperti cari tau tentang si cewek ke temennya. Cukup diemin aja bro. Kasih ruang ke si cewek untuk sendiri. Di kondisi kayak gini, ketenangan dan kedewasaan lo secara emosional diperlukan. Berikan aja si cewek waktu untuk sendiri. Mungkin dia sedang mempertimbangkan hubungan kalian ke depannya. Kedua, jangan tunjukkan kalau lo ngerasa kehilangan. Saat gebetan mulai menjauh, lo pasti jadi galau dan sedih. Tapi jangan pernah tunjukkan kegalauan lo bro. Just keep silence. Karena ketika gebetan lo tau, kalau lo kehilangan dan galau, itu menunjukkan kalau lo masih labil dan belum dewasa secara emosional. Ketiga, jangan menyalahkan diri sendiri. Ketika gebetan menjauh, hindari menyalahkan diri lo sendiri bro. Perlu diingat, perubahan sikap si cewek belum tentu disebabkan sama perilaku lo. Bisa aja si cewek udah punya gebetan yang lain, atau bisa juga si cewek sedang ingin fokus dengan apa yang sedang dikerjakan. Tetaplah berpikir positif dan lanjutkan tujuan hidup lo. Ini yang sering dilakukan cowok ketika gebetannya menjauh. Bertindak agresif dengan stalking sosial medianya si cewek. Perlu diingat bro, stalking gebetan itu bisa menyebabkan sakit hati, baper, dan galau. Lebih baik lo menyembuhkan diri dengan meningkatkan kualitas diri. Semoga bermanfaat. Good luck bro. Terima kasih telah menonton!